mengenai kisih-kisih bagaimana cara membuat naskah akademik yang pertama harus ada landasan legal landasan legal itu artinya normatif membuat satu media pembelajaran itu saya menyebut sebagai trisula atau trisila boleh kalau trisula itu kan senjata yang mempunyai tiga mata tajam itu ya nah trisula itu yang di tengah itu sila-sila yang pertama itu harus menggunakan Pancasila jadi sebagai landasan pertama pendidikan sejarah lokal ini ini mau mengambil sila keberapa kalau itu persoalan mengenai kerukunan agama ya bisa ketuhanan yang Maha Esa kalau itu soal keteladanan kepemimpinan warisan budaya itu bisa sila kedua dan sila yang kelima kemudian kalau dari secara lokal itu dilihat dari aspek warisan pemersatu ekologi sosial misalnya ya yang jelas bahwa itu mengikat kita dalam satu persaudaraan bersatu tanah air bersatu dalam bingkai nusantara berbangsa satu bangsa Indonesia yaitu sila yang ketiga jadi basis pertama disitu lalu kalau basis kedua jadi kan trisula itu ada tiga prinsip ya yang legal itu yang ketiga itu yang kedua itu adalah undang-undang dasar 45 ya Anda bisa menurunkan dari undang-undang dasar 45 misalnya hidup bertetangga dengan negara-negara lain itu kan dalam pembukaan undang-undang dasar itu menjaga ikut serta menjaga ketertiban dunia ya itu berarti apa saja yang menjadi sejarah lokal kita misalnya bekas-bekas penjajahan Jepang bekas-bekas penjajahan Belanda yang kita tunjukkan bahwa kita anti terhadap penjajahan itu termaktub di dalam undang dasar 45 jadi harus ada semangat normatif semangat legal itu yang kita ambil misalnya demokrasi sila keempat gitu ya dalam permusawaratan perwakilan ya itu demokrasi kan tentang demokrasi itu ya banyak ya di dalam pasal-pasal itu karena mengatur jalannya pemerintahan misalnya persoalan ekonomi pasal 33 persoalan agama pasal 28 ya ya itu harus menjadi semacam landasan legalnya ya nah yang ketiga adalah undang-undang tentang pendidikan nasional undang-undang dignas ini memberi arah, memberi tujuan, memberi semangat, memberi pelaksanaan ya itu kemudian diambil mana yang dari arah pendidikan nasional kita dari tujuan pendidikan kita itu disebutkan dahulu jadi itu naskah akademik itu seperti itu nah kemudian landasan yang kedua itu landasan nilai-nilai dan norma yang dikembangkan disitu jadi nilai dan norma yang adiluhung maksudnya bahwa nilai dan norma yang mau kita pakai itu misalkan mengambil sejarah lokal ya yang berguna bagi masyarakat sekarang yang menyitir dari Fernand Brodel kan Lestuar Esplique Lepreson jadi sejarah ditulis atau diungkapkan itu kalau itu dapat menjelaskan kekinian artinya itu berguna bagi masyarakat sekarang nah kegunaan itu tadi ya kegunaan itu bisa bermacam-macam ya bisa menginspirasi keteladanan pewarisan nilai-nilai kemudian bersikap inovatif produktif, kreatif, seperti itu ya itu saja itu yang apa norma basis nilai dan norma kemudian juga yang ketiga adalah membuat audio visual local history itu ya harus berlandaskan azaz kelayaan dan kepatutan ya maksudnya kalau tidak layak tidak patut ya jangan misalnya Anda ingin mengungkapkan tentang peranan dukun bayi ya sejarah dukun bayi di suatu desa ya pada waktu melahirkan menolong kelahiran ya jangan disut ya jangan ditik nanti kelihatan porno aksi dan pornografi itu karena sesuatu yang itu mengandung unsur moralitas yang pertama ya perpastik moral itu harus diperhatikan jadi tidak boleh sembarangan membuat video local history itu ya harus disesuaikan dengan azaz kelayaan dan norma-norma moral itu yang berkembang yang kedua jangan juga menimbulkan syarah ya menimbulkan perpecahan kan berarti syarah itu suku agama ras dan syarah ya syarah suku agama ras dan gulungan itu juga tidak dibenarkan yang keempat yang keempat adalah juga tidak boleh menjelek-jelekkan orang yang tidak normal atau disability ya orang yang cacat misalnya atau orang yang umum ya misalnya travesti ya travesti itu belincong ya atau transgender cross-gender itu tidak tidak boleh disudutkan semua harus dihargai menganut prinsip kesederajatan persaudaraan itu harus tetap karena kemanusiaan yang adil dan beradab jadi kita harus tahu persis bahwa di dalam menampilkan local history itu ada edukasi disitu nah edukasinya itu apa yang mau diturunkan saya kira persoalan keteladanan itu penting karena keteladanan itu menjadi kocok brenggolo atau sebagai cermin dari generasi yang sekarang jadi apa-apa yang baik saja yang ditulis untuk peserta didik tapi apakah tidak bisa itu menggunakan pendekatan kritis ya kritis itu baik ya di dalam hal ini apabila kita melihat kecanggalan tetapi kita harus bersifat objektif kemudian tidak memprovokasi orang untuk melakukan tindakan-tindakan misalnya di luar kemanusiaan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kehancuran bagi masyarakat nah untuk itu tentu Anda bertiga ada yang berempat itu ya berempuk kira-kira daerah mana yang akan diambil terus kan kita punya grup juga misalnya ada kesulitan ya boleh bertanya minggu depan kan Anda sekarang sudah harus bikin grup malam ini sampai satu minggu ke depan lalu sejarah apa yang mau direkam jadi naskah akademik itu harus ditulis dahulu jadi mengenai tadi ya dari depan prinsip legalitas prinsip kepatutan kelayaan kemudian hal-hal yang apa dilarang ya seperti pornografi porno aksi kekerasan cara apa penghormatan terhadap disabilitas itu harus ditulis disitu jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak layak untuk di edarkan atau di pertunjukkan kepada peserta didik ya juga misalnya merokok rokok itu kan juga termasuk suatu larangan ya bagi yang umum maksudnya ada orang yang gemar merokok tetapi itu tidak pantas kepantasan kelayaan untuk ditampilkan di layar kaca sebagai edukasi karena yang jelas bahwa merokok itu merusak kesehatan seperti itu termasuk juga membuli jangan ada membuli membuli macam-macam membuli anak kecil membuli orang tua membuli wanita membuli suku ras dan yang lainnya kita harus menjaga betul bahwa kemanusiaan yang berhadap itu adalah ngewongke uong dalam bahasa jawanya jadi manusia itu sederacat dan harus dihargai nilai latar budaya dan agama ya serta bentuk tubuh dan lain-lain jadi dengan demikian ada gumsur penghormatan yang tinggi terhadap sesama misalnya keadilan sosial anda ya bisa juga menjelaskan keadilan sosial secara baik misalnya tolong menolong gotong royong di masyarakat boleh ya jadi seperti saya diperintahkan oleh Pak Deniz Lombar waktu itu untuk presentasi mengenai bagaimana masyarakat itu mampu bergotong royong ternyata itu karena ada persoalan timbal balik ya saling telong menolong itu kalau hari ini kami meminta bantuan orang membangun rumah maka suatu hari kita juga harus rela ya mengorbankan tenaga waktu dan pikiran untuk membantu orang yang telah membantu kita jadi ada semacam ketergantungan satu dengan yang lain ya saya kira itu apa yang perlu saya sampaikan ya dibuat tidak perlu terlalu apa panjang lebar ya mungkin tiga halaman cukup nanti yang halaman eksekusi itu semacam anda membuat damik ya misalnya anda mau membuat 10 menit paling banter 10 menit itu sudah membutuhkan banyak data dalam waktu 10 menit itu mau anda bagi berapa sen atau adegan kalau 10 menit ada 20 adegan berarti 10 menit kali 60 600 detik 600 detik kalau adegannya ada 20 ya 600 dibagi 20 kan gitu maka harus dibagi seperti itu lalu anda membuat sennya itu diisi dengan visual ya tulisan tadi jadi anda tulis lalu ada visualnya visualnya apa misalkan introduksi introduksi itu mau mengenalkan Pak Suto pahlawan apa penemu air ya penemu air misalnya maka yang 3 menit pertama mungkin diperkenalkan nama kelahiran Pak Suto dan lain-lain sebagainya nah itu nanti visualnya bagaimana ini yang yang agak berat ya di dalam kita membuat film karena film itu bukan bahasa verbal tapi lebih bahasa visual nah untuk memvisualisasi apa peristiwa itu membutuhkan apa namanya kerja keras ya pikiran karena ya kalau apa adanya tukang beca anda hanya beca lewat saja ya itu seperti tidak bersekolah kita tidak berpendidikan tapi bagaimana ya ini mana ini yang ada sepeda ada beca yang dari mana ini apakah mau dilihatkan rodanya atau kakinya yang ngayuh sepeda atau embusan napasnya dan sebagainya itu adalah kalian saudara-saudara semua untuk mengekspresikan atau memvisualisikan gambaran-gambarannya abstrak menjadi gambaran audiovisual Anda Anda juga bisa ada wawancara boleh tapi juga Anda boleh juga untuk melakukan dubbing dubbing itu artinya ada orang berbicara lalu Anda beri komentar yang suaranya yang lain itu boleh juga tidak apa-apa terserah kreasinya seperti Anda nge-vlog saja cuman bedanya kalau nge-vlog itu ya spontanitas kalau ini harus kita rencanakan secara baik jadi tujuannya tetap bahwa peserta didik akan dapat mengambil manfaat dari lokalitas yang kami tampilkan apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan iya iya Prof izin bertanya Prof begini kalau misalnya tugasnya itu kan di kalau saya kan Prof dari Riau nih jadi ada hutan terlarang hutan terlarang yang dilindungi sebagai hukum adat nah itu kira-kira bisa diangkat enggak Prof tetapi udah pernah ditulis enggak apa-apa yang pernah ditulis enggak apa-apa kita itu kan meng-audiovisualkan sejarah lokal ya boleh saja kalau itu kan ditulis dalam bukuan begitu kan di koran juga boleh mengambil dari koran enggak apa-apa kekuatan kita itu kan meng-audiovisualkan history itu ya kalau di S3 itu namanya digitalisasi bagaimana mengubah sejarah yang biasanya kita cerita-cerita begitu kan mungkin membosankan kalau dengan audiovisual ini peserta didik akan lebih ini apalagi ada musiknya kemudian nanti di selingi ada apa hiburan itu kan lebih menarik saya di HI ONS seperti di belakang saya itu menggunakan wayang mengajar menggunakan wayang itu ya menyenangkan si suya nembang ada ada gamelannya ada perangnya ya mengajarkan diplomasi mengajarkan ilmu politik menggunakan media tapi bukan secara lokal tapi artinya sama saja itu ya memindahkan suatu teks ke dalam bentuk digital atau audiovisual itu atau video boleh ya Margaret ya boleh saja tapi yang penting nanti naskah akademiknya itu mungkin juga di dalam buku itu tidak ada aspek-aspek legal aspek kepatutan aspek kelayaan itu kan tidak ada di situ nah sebagai pendidik kita itu dituntut untuk itu dapat menjelaskan misi kita di dalam materi sejarah lokal itu misalkan memarisi nilai-nilai membangun kerukunan menginspirasi orang untuk berbuat kreatif inovatif gitu Margaret kecuali kecuali yang kecuali kecuali kecuali